Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bali merupakan pulau terindah ketiga di dunia pada tahun 2019 berdasarkan survei travel and lecture dari majalah travel terkemuka dunia tentu itu adalah hal yang sangat membanggakan bagi kita semua, bagi warga Indonesia selain spot petualangannya yang eksotis, kiblat seni budaya, serta kuliner yang menggugah selera tetapi ditambah dengan penduduk yang ramah, pakaian adat yang anggun, serta tatak ramah, serta cara bicaranya yang sangat santun hal itu tak pernah lepas dari stigma Bali yang menjadi daya pikat turis untuk datang menikmati suasana Bali namun, kala itu Bali pernah diresahkan oleh ulah seorang warga asing yang kerap membuat tonar salah satunya yang paling terngiang adalah soal Amokren Sabet yaitu warga negara asing, tepatnya dari Perancis yang dikabarkan kerap mengganggu ketenangan dan juga kenyamanan warga berawa hingga akhirnya ia harus dieksekusi oleh polisi lantas seperti apa cerita selengkapnya? dan kenapa juga ia harus dieksekusi? simak video ini dan selamat datang di channel Bang Pets Illustration Amokren Sabet merupakan seorang pria berkebangsaan Perancis yang juga merupakan petarung MMA yang berasal dari klub London Catch Fighter namun sayangnya karir yang ia raih ternyata tak cukup gemilang untuk menaikkan namanya pertarungan pertama Amokren dilaksanakan pada 5 Desember 1999 yaitu melawan Mike Tomlinson di event MB1 pertarungan itu dilabeli dengan The Beginning dalam pertarungan perdananya Amokren Sabet berhasil mengalahkan sang lawan dan setelah pertarungan pertama ini entah kenapa Amokren malah vakum bertarung selama kurang lebih 10 tahun lamanya juga tak diketahui apakah alasannya menghilang dari ring selama satu dekade tersebut hingga pada akhirnya dia baru kembali naik ke ring pada 19 September 2009 tahun 2009 untuk menghadapi Ben Smith pertarungan di event UC MMA 7 tersebut hanya berlangsung selama 3 menit 9 detik dan pria dengan nama panggung Kyane itu harus kalah KO pada tahun 2009 ia juga sempat memintangi sebuah film yang berjudul K yang disutradarai oleh John Allen setahun berselang Amokren Sabet kembali menantang Ben Smith di event UC MMA 15 yang saat itu ia tengah berjuang dalam perebutan gelar heavyweight namun lagi-lagi ia harus takluk di ring hanya dalam waktu 3 menit 13 detik adapun pertarungan terakhir yang dijalani oleh Amokren adalah pada 4 Mei 2011 dalam event UC MMA 20 melawan Thomas Czerwizinski asal Polandia namun Amokren lagi-lagi tak mampu melakukan perlawanan hingga akhirnya ia harus kalah lagi dan setelah semua karir pertarungan yang buruk itu yang menghilang dari dunia MMA dan tidak pernah kembali lagi dan itulah rekor pertandingan Amokren dalam 4 kali pertarungan dan hanya membuahkan 1 kemenangan menurut berbagai sumber Amokren memang hanya 4 kali naik ring dalam sejarah pertandingan profesional dan dalam 5 tahun terakhir tidak ada pertarungan atas nama dirinya namun disini Amokren tak hilang akal pendapatannya selama berkarir dalam dunia MMA dan juga sebagai bintang film ia kumpulkan untuk membuka beberapa perusahaan sekuriti dan juga sebuah klub malam di London yang bernama Vandome dan sejak saat itu kehidupannya berubah 180 derajat ia sudah bisa membeli sebuah rumah mewah dan juga banyak properti mewah lainnya walaupun berbadan kekar dan juga berwajah seram Amokren dikenal sebagai sosok yang baik ia dikenal senang membantu kerabatnya yang sedang kesusahan ia juga sampai pernah membuatkan sebuah rumah untuk salah satu kerabatnya namun sikapnya mulai terlihat berubah tepat setelah ayahnya meninggal Amokren dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan sang ayah ia selalu meminta nasihat dan juga mencurahkan masalah apapun kepada sang ayah dan hal itu membuatnya tak lagi memiliki panutan dan selama 3 tahun menjalankan bisnisnya ia pun menjadi orang yang cukup sukses hingga pada tahun 2014 ia memutuskan untuk pindah ke Bali ia datang ke Indonesia dengan menggunakan paspor turis dan hanya berlaku sampai Desember 2015 di Pulau Bali ia menyewa sebuah vila di jalan pantai Brawa Titu Beneng, Kuta Utara kondisi Amokren saat itu bisa dikatakan sudah mulai berubah ia bahkan sering mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah anak Tuhan dan tak lama setelah itu juga Amokren juga mulai mentato tubuhnya dengan tato-tato yang aneh yang membuatnya juga makin terlihat sangar apalagi dengan badannya yang besar menambah siapapun yang membuatnya merasa ngeri dan tak ingin membuat masalah dengannya bahkan Amokren juga sering membuat masalah di jalanan saat menyetir mobilnya sehingga ia sering membuat kemacetan bahkan ia juga pernah menggoda seorang istri perea bule dengan berkata jika ia ingin meminjam istrinya hanya untuk semalam namun apadahaya bule itu ketika melihat badan kekar Amokren ia lebih memilih diam dan tak ingin mencari masalah Amokren juga sering makan di dalam restoran tanpa membayar dan setelah ditegur ia malah mengancam sang manajer untuk membunuhnya menurut pemilik restoran itu Amokren memang tak pernah mau bayar makanan yang ia beli bukannya malu ia malah datang lagi ke restoran dan mengancam sang manajer akibatnya Amokren telah di blacklist oleh pemilik akomodasi pariwisata di dua wilayah yakni Brawa dan juga Seminyak sampai Kuta pengusaha villa tempat ia tinggal juga mengaku sempat menjadi korban pemalakan kala itu Amokren menginap di villanya namun saat diminta pembayaran Amokren Sabit malah balik mengancam jadi dia memang sering menginap di hotel atau villa tapi tak mau membayar ucapnya bukan hanya itu Amokren Sabit juga pernah olahraga di salah satu tempat fitness tanpa mau membayar bahkan ia juga sering menantang orang-orang yang sedang fitness hingga membuat tempat itu menjadi sepi kata seorang penjaga tempat kebugaran itu berbagai keluhan pengunjung dan juga warga Bali pun sering diutarakan salah satu keluhan pengunjung yang diposting di media sosial adalah who is the crazy big tattoo guy around changgu screaming out and abusing people what's his problem tulis salah satu pengguna sosial di grup changgu community ia juga sering berkata kasar kepada penduduk peribumi yang ada di sekitarnya bahkan ia juga tak takut dengan keamanan setempat dan malah menantang mereka hal ini membuat namanya makin dikenal di daerah itu sebagai preman pencari masalah warga yang mulai resah atas kelakuan Amokren Sabit melaporkannya ke polisi pihak kepolisian yang mendapat laporan tidak langsung menangkapnya namun lebih dahulu memberikannya surat panggilan agar Amokren datang ke kantor polisi setempat namun bahkan setelah tiga kali ia mendapat surat itu Amokren tetap tidak menggubrisnya dan bahkan ia pernah sekali menyopek surat itu tepat di depan mata kepala polisi yang menyebutnya ditambah lagi polisi menemukan bukti izin tinggal Amokren yang sudah habis September 2015 lalu hingga keberadaannya sekarang bisa dibilang ilegal karena tinggal dengan izin yang sudah habis oleh karena semua masalah itu pada Senin 2 Mei 2016 pukul 11 pagi pihak kepolisian dibantu oleh pihak imigrasi bandara ngurah rai mendatangi kediaman Amokren untuk melakukan upaya penjemputan paksa mengetahui target mereka adalah pria pencari masalah dengan badan yang kekar jejaran kepolisian beserta kepolsek kemudian menerjunkan tim gabungan dari Provos Polda Bali dengan total ada 23 personel yang dibekali dengan peluru karet dan juga peluru tajam untuk mengawal jalannya eksekusi penjemputan sebelum terjun ke lokasi untuk menangkap Amokren Senin pagi petugas gabungan sempat melakukan rapat koordinasi di Mapolsek Kuta Utara untuk membahas langkah-langkah dalam upaya penangkapan bule berbadan kekari itu rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Kuta Utara Kompol Iwayan Arta Aryawan dengan dihadiri oleh kabit penindakan imigrasi bandara Ngurah Rai yaitu Muhammad Soleh setelah dinyatakan fix Senin pagi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur tim gabungan langsung terjun ke lokasi di vila tempat tinggal Amokren di kawasan Pantai Berawah Banjar Tegal Gundul Desa Tibu Penang awalnya sempat dilakukan negosiasi antar petugas yang dipimpin oleh Kapolsek dengan Amokren dan di dalam perundingan singkat itu Amokren sahabat tidak terima dan malah marah atas kehadiran petugas Amokren pun keluar rumah sambil membawa sebuah pisau ia menantang petugas untuk berkelahi dan bahkan meminta untuk ditembak tak hanya menantang Amokren juga melontarkan kata-kata hinaan kepada polisi dan bahkan Presiden Jokowi ia kemudian menyerang secara membabi buta semua petugas yang ada di depannya dan karena berusaha melawan petugas memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali dan atas tembakan itu Amokren malah semakin menjadi-jadi hingga pria Gundul itu mengejar seorang petugas yang paling dekat yaitu Brigadir Anak Agung Putu Sudi yang berdiri di depannya menurut informasi yang beredar Brigadir Sudi yang tidak siap dengan senjatanya langsung lari dan saat berlari inilah ia malah tertabrak oleh sebuah mobil avansa yang kebetulan sedang melaju di lokasi hingga ia terpental dan jatuh ke parit melihat peluang itu Amokren mengejarnya dan ikut melompat ke dalam parit kemudian menyerangnya delapan tusukan dilayangkan oleh Amokren dalam aksi pengisnya itu tusukan itu menghujam Brigadir di bagian paha, leher, dada bahkan sampai mengenai jantungnya petugas gabungan bersenjata lengkap yang ada di lokasi kala itu langsung memberondong tubuh Amokren dengan peluru karet Amokren menerima sangat banyak tembakan dari peluru karet namun ia tak jatuh juga dan malah beranjak dari parit dan mencoba menyerang petugas lain atas hal itu ia akhirnya ditembak dengan peluru tajam tepat di bagian kepalanya Amokren langsung ambruk di tepi parit itu sekilas ia terlihat sempat bergerak namun tak lama ia akhirnya tewas di tempat pelaku menikam anggota kami tepat di leher ulu hati paha, dada hingga jatuh ke parit sisi selatan jalan pelaku sempat mendak kembali menyerang anggota lainnya nah saat itulah petugas menembak mati pelaku beber kapolda Bali Irjen Sugeng Prianto yang juga turut terjun ke lokasi TKP kapolda Sugeng Prianto menegaskan proses yang dilakukan polisi sudah sesuai SOP hanya saja pelaku yang kerap bikin onar selama ini melakukan aksi negat dengan menikam anggota bus sering gak tewas usai insiden maut itu Brigadir AA Sudiarta langsung dievakuasi ke RS Balimet menggunakan mobil patroli namun sayang Brigadir AA Sudiarta dinyatakan sudah tewas sebelum mendapatkan penanganan di rumah sakit jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit Sanglah untuk dilakukan otopsi jasad Amukeren Sabed juga dibawa ke instalasi jenazah rumah sakit Sanglah pada Senin pukul 14 waktu Indonesia bagian Tengah dalam keadaan kaki masih terantai pegulat asal Perancis ini juga ditemukan banyak luka lubang peluru dan juga luka senjata tajam hal itu terkuat dari hasil visum awal tim instalasi forensik RSUP Sanglah dan Pasar kepala instalasi kedokteran forensik membeberkan jika pada tubuh jenazah ditemukan beberapa luka lubang tembakan dan juga luka senjata tajam Sontak kejadian ini pun cukup menghebohkan tak hanya di dalam negeri tetapi sampai penjuru dunia kantor berita asing ternama yaitu Stride Times juga turut membenarkan insiden ini dengan judul Bali Police Shoot Dead Frenchman Resisting Arrest Selain itu portal-portal berita internasional seperti ABC News Daily Mail ASEAN Correspondent dan juga website resmi MMA ShareDoc juga tak kalah heboh dalam menanggapi peristiwa mencengangkan ini mayoritas netizen Indonesia juga mendukung tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Indonesia terutama untuk warga Bali mereka tak perlu lagi resah akibat banyaknya keunaran yang terjadi yang disebabkan oleh Amokren sedangkan sejumlah warga asing juga ikut menanggapi kematian Amokren mereka menilai jika kepolisian Indonesia terlalu kejam dan tidak berberi kemanusiaan bahkan tak sedikit dari netizen luar negeri yang memberikan rasa simpati atas kematian petarung MMA itu dan itulah dia kisah tragis dan brutal yang dilakukan oleh Amokren Sabit Bang Betz dalam kasus ini bersikap netral hukum memang harus selalu ditegakkan tak memandang kepada siapa hukum itu dihadapkan tak lupa juga Bang Betz mengucapkan turut berduka cita kepada korban yaitu Brigadir Anak Agung Putusudi Bang Betz berharap semoga tidak terjadi kembali hal yang mungkin serupa supaya Indonesia aku selalu aman damai sekian cerita yang bisa Bang Betz sampaikan di video ini ambil sisi positif dan buang sisi negatif selalu semangat ya dan jangan lupa subscribe like dan komen di video ini tonton juga video-video Bang Betz yang lainnya sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati